Tim BKKBN Kabupaten Tulang Bawang Barat melakukan pendataan secara nasional di sembilan kecamatan Setulang Bawang Barat. Tujuan pendataan penduduk untuk mengetahui perkembangan penambahan data penduduk di Indonesia, sekaligus bahan evaluasi perencanaan program pembangunan keluarga berencana secara nasional. Kepala Dinas BKKBN Normansyah mengatakan, untuk wilayah Tulang Bawang Barat mengikuti gerakan seretak seluruh Indonesia, dimulai sejak 1 April hingga 31 Mei 2021 mendatang. Pendataan melibatkan 479 kader dilengkapi dengan sembilan manajer pengelola data, serta 96 supervisor melakukan pendataan kepada warga di Tiyuh-Tiyuh di Kabupaten Tulang Bawang Barat. Terima kasih program pendataan keluarga tahun 2021 yang disingkat PK-2001 adalah program nasional yang dilakukan selama 22 bulan. Kegiatan ini dilakukan untuk 5 tahun sekali. 5 tahun sekali kegiatan rutin yang tujuannya adalah untuk mengetahui perkembangan kependudukan di Indonesia, dan sekaligus bahan nepal wasu untuk program perencanaan pembangunan keluarga depan secara nasional. Di Tulang Bawang Barat, kita lakukan sama seperti program nasional, yaitu selama 2 bulan, yang dilakukan sejak tanggal 1 April sampai dengan 31 Mei 2021. Untuk Tulang Bawang Barat, itu melibatkan 479 kader, diikuti juga dilengkapi dengan sembilan manajer pengelola data, dan sembilan manajer pengelola data, juga dilengkapi dengan 96 supervisor yang ada di Tioh-Tioh, yang ada di Kabupaten Tulang Bawang Barat. Program PK-2001 ini program nasional yang merupakan turunan langsung dari pusat, dan melalui perwakilan provinsi, dan sampai ke Kabupaten Kota. Kita di Kabupaten Kota menyiapkan kegiatan untuk 2 hal, pertama itu penyiapan pemetaan wilayah, dan penyiapan sumber daya manusia. Program PK-2021 ini merupakan program tingkat nasional, secara keseluruhan dilaksanakan di 5 tahun sekali. Merupakan turunan langsung dari pemerintah pusat ke provinsi dan Kabupaten Kota. Untuk tubabah, dalam kegiatan pendataan tersebut ada 2 kegiatan utama, yaitu pemetaan wilayah dan menyiapkan sumber daya manusianya. Dalam pelaksanaan kegiatan pendataan tersebut, Ketua DPRD Tubabah mendapatkan kesempatan pertama dalam pengambilan data oleh tim dari Dinas Keluarga Berencana. Selain data kependudukan, dirinya juga dimintai data mengenai jumlah anak dan tugas sebagai orang tua serta kebiasaan apa saja yang sering dilakukan bersama keluarga. Untuk masyarakat Kabupaten Tulang Bawang Barat Terima kasih. Jadi ini sangat luar biasa berhadap petugas-petugas KPN yang melakukan pendataan keluarga dan kami berharap kepada masyarakat Tulang Bawang Barat untuk memberi data yang valid karena ini sangat penting untuk pendataan-pendataan berikutnya sehingga pemerintah, baik pemerintah pusat, khususnya Kabupaten Tulang Bawang Barat ketika ada program yang akan digulirkan untuk masyarakat cukup menggunakan data itu. Jadi sekali lagi, saya berharap kepada masyarakat Kabupaten Tulang Bawang Barat untuk membantu petugas pendataan dan memberikan data yang seakurat-akurat. Dirinya menghimbau kepada warga Tubabah agar dapat memberikan informasi yang sebenar-benarnya sehingga data yang masuk nantinya dapat menjadi rujukan pemerintah daerah dan pusat dalam berbagai kepentingan termasuk dalam penyaluran bantuan. Mengajak dan menghimbau seluruh masyarakat Tulang Bawang Barat agar dapat memberikan data yang valid dan tepat dalam rangka pendataan keluarga ini karena data yang didapat akan sangat berguna bagi pengambilan kebijakan pemerintah dalam pembangunan untuk sejahtera. Di tempat terpisah, Bupati Tubabah Umar Ahmad dan Wakil Bupati Fauzi Hasan mendapatkan kesempatan kedua dalam pengambilan data oleh tim dinas keluarga berencana. Umar Ahmad mengajak masyarakat setempat untuk sadar akan pentingnya pendataan ini dilakukan mengingat saat sekarang seringkali terjadi tumpang tindih data terlebih lagi dalam hal bantuan. Dan mensukseskan pendataan keluarga yang akan dilaksanakan mulai dari 1 April sampai dengan 31 Mei tahun 2021. Sambutlah para pendata yang datang ke rumah Anda dan berikan data yang benar secara lengkap dan jelas hasil data keluarga akan digunakan pemerintah untuk membangun masyarakat menuju tubabah top terdepan, optimis, dan pasti maju. Jangan lupa untuk tetap melaksanakan protokol kesehatan saat pendataan dilakukan. Pendataan keluarga tahun 2021 awal perencanaan keluarga. Dari Tulang Bawang Barat, Edi Zulkarnain melaporkan.